PUSA CINCEN Halo semua, bagaimana kabar kalian? Pastinya mimpi selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Dan selamat datang kembali di channel Alucerita Film Untuk kali ini, Mimin akan menangkum film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-49 Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya, linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam Alucerita Martial Master Di episode kali ini, Kinchen senang berdiskusi dengan para tetua di sana Dan mereka membahas tentang para murid yang telah menerima warisan dari ibu kota selatan kuno Kinchen mengusulkan kepada para dekan untuk tidak disarankan tinggal di lima kerajaan Jika ingin menghindari pengejaran praktisi utama Xuanzhou, ibu kota kegeseran Wei adalah tempat terbaik Lalu tetua Abu mengatakan bukankah itu masuk ke jebakan mereka Dekan Wulang Feng pun menjelaskan, kota kegeseran Wei dijaga ketat, juga memiliki kekuatan yang kuat Bahkan sekte lihusian tidak berani bertindak sembarangan Selain itu, selama para murid lima kerajaan bergabung dengan Akademi Xingdi Maka akan menyelesaikan masalah ini Raja Lingwu pun terkejut mendengar Akademi Xingdi Lalu dekan Wulang Feng mengatakan kalau Akademi Xingdi adalah Akademi Kerajaan Yang didirikan oleh keluarga kegeseran Wei Dan semua akan dilindungi jika berhasil bergabung Raja Lingwu hanya menghala nafas dan berkata Sepertinya hanya inilah satu-satunya cara agar para murid tetap aman Mereka pun akan menjalankan semua rencananya Beberapa waktu kemudian, Kinchen berbicara empat mata dengan dekan Wulang Feng Ia menanyakan kepada Kinchen apakah Kinchen bisa menyempurnakan pil kelas 3 Dan ia hanya punya satu permintaan Dan Kinchen harusnya tahu persaingan di dalam pavilumpilnya sangatlah ketat Jika ingin memasuki pavilumpil utama Ia harus memenangkan kompetisi jenius pengetahuan pil Agar bisa berlatih lebih dalam Lalu Kinchen tahu kalau Tuan Wulang Feng meminta Kinchen untuk mewakili pavilumpil dinasti Wei Untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dekan Wulang Feng mengatakan Selama Kinchen setuju untuk mewakili pavilumpil dinasti Wei nya Pavilumpen Wei nya pasti akan melindungi Kinchen Juga keselamatan para murid dari 5 kerajaan Kinchen pun berpikir kalau itu bagus juga untuk keselamatan Wan Ximing Dan murid-murid lain dari 5 kerajaannya Kinchen pun setuju dengan semua itu Dekan Wulang Feng sangat senang Dan ia akan segera berangkat bersama Kinchen ke pavilumpennya Ia mengatakan Kinchen harus pergi ke pavilumpilnya sesegera mungkin Hanya dengan meningkat menjadi alkemis kelas 4 Baru ada harapan untuk menang Kinchen pun akan pergi sendirian secepat mungkin Karena Kinchen telah membunuh Hua Tiandu dan Geisuan Dan mereka pasti tidak akan melepaskan Kinchen Bahkan bisa saja mereka akan menyerang sinur Wulang Feng Jika Kinchen sendirian Bahkan jika sekte Lu Xian ingin membunuhnya juga tidak bisa menemukannya Dekan Wulang Feng berkata kalau semua itu terlalu beresiko Namun Kinchen sudah memutuskannya Di sisi lain dari sekte Lu Xian Wakil ketua sekte Lu Xian yaitu ayah dari Hua Tiandu Ingin membelas dendam kematian anaknya yaitu Hua Tiandu Dan tetua Geisuan kepada Kinchen Namun tetua sekte mengatakan kalau wakil ketua tidak boleh gegabah Sektanya pasti akan menegakkan keadilan untuk Hua Tiandu Tapi Geisuan dan lainnya mengakui ini adalah dendam pribadi Antara sekte Lu Xian dan Kinchen Jika bertindak gegabah kemudian diketahui oleh pavilumpil Dan tanah suci Bloodland itu semua akan berantakan Lalu ayah Hua Tiandu tidak terima sektenya melupakan begitu saja Tetua sekte Lu Xian pun memerintahkan kepada mereka Untuk membawa orang-orang untuk mencegat pavilumpil dan tanah suci Bloodland Dan akan menargetkan Kinchen saja Jika kedua kekuatan utama menghentikannya Maka akan melanggar aturan Mereka pun semua bersiap-siap untuk berangkat dan memburu Lord Kinchen Lalu tetua Lu Xian membisikkan kepada wakilnya untuk mengambil rahasia di tubuh Kinchen Kalau Kinchen sudah dibunuhnya Dan rahasia warisan yang ada di dalam tubuh Kinchen akan menjadi miliknya Jika Kinchen mati Tapi itu tidak mungkin ya guys Dan dari sekte-sekte lainnya dari dinasti Wei pun sudah merencanakan Dan akan membunuh Kinchen dan akan membunuhnya tanpa ampun Tetua sekte lembah Tianying pun memberikan perintah kepada semua murid Untuk segera berangkat dan menargetkan Kinchen Dan akan membunuhnya Tetua sekte Sanhei berkata Hanya karena dilindungi pavilumpil dan tanah suci Bloodline Kinchen pikir jadi tidak terkalahkan Mereka pun menyebarkan perintah kepada semua murid sekte Sanhei Untuk segera berangkat Dan mencari Kinchen untuk dibunuh tanpa ampun Kita kembali ke Kinchen Kinchen pergi ke pavilium dengan menggunakan elang bulu besinya untuk menghilangkan jejak Di sisi lain budak hitam sudah membuntuti Kinchen Namun ia tidak melihat Kinchen bersama pada tetua pavilium dan tetua tanah suci Bloodline Ia mengatakan kalau Kinchen pasti menunggangi elang bulu besi sendirian Untuk menyeberangi pegunungan Haisan Ia pun pergi untuk menyusul Kinchen Budak hitam tahu kalau Kinchen mengikuti pavilumpil dan tanah suci Bloodline Ia rasakan sedikit merepotkan Ia pun mengaktifkan serangga rohnya dan mencari keberadaan Kinchen Lalu para dekan tahu kalau ada orang yang datang Dan tampaknya kelompok Suanzhou sudah mulai bertindak Dan hanya kota kekaisaran yang aman sekarang Lalu mereka akan berjalan lebih cepat dan akan bertemu Kinchen setelah kota kekaisaran Lalu Nonesuan sangat mengkhawatirkan Kinchen Dan dari sekte iblis darah mereka mendapatkan informasi kalau Kinchen tidak pergi dengan orang-orang dari pavilumpil dan tanah suci Bloodline Dan kemungkinan Kinchen sudah menebak kalau sekte iblis darahnya akan melakukan penyergapan di sana Lalu mereka mengatakan kalau Kinchen bisa membuat beberapa kekuatan Suanzhou mengakui kalau ini hanyalah dendam pribadi Jadi wajar kalau Kinchen sangat licik Guiyang juga berkata kalau Kinchen pasti akan meninggalkan 5 kerajaan Dengan basis kultivasinya Kinchen hanya membunuh diri jika ingin menyeberangi pegunungan Heiling sendirian Namun tetua mereka mengatakan kalau Kinchen sangatlah kuat Jika ingin membunuhnya takutnya harus memiliki kekuatan ancestor tingkat tinggi Selama mengikuti jalan gunung ia dapat menyeberangi pegunungan Heiling tanpa harus masuk kejauh ke dalam pegunungan Heiling Lalu Tuan Simoli langsung ingin menelusuri langsung jalan gunung untuk mencari Kinchen Namun tetua mengatakan kepada Simoli untuk jangan mengkhawatirkan soal itu Dan ia akan membawa Simoli dan Guiyang kembali Masalah pengejaran Kinchen serahkan saja kepada orang lain Karena Mo Li adalah murid terbaik yang ia latih dan harus secepatnya meningkat Tetua mereka pun memerintahkan kepada kelima murid lainnya untuk menelusuri jalan gunung untuk mencari Kinchen Dan hidup otomatik Kinchen harus didapatkan Terutama rahasia warisan Kinchen dari bukota selatan kuno Mereka pun langsung mencari Kinchen ke dalam pegunungan Kita kembali ke Kinchen Di sana Kinchen sedang diserang oleh beberapa elang biru Dan Kinchen memilih pergi dan menghindarinya karena elang bulu besinya terluka Kinchen berkata tak disangka kalau di sana ada banyak bahaya Apalagi elang bulu besinya terluka parah Kinchen pun memutuskan untuk jalan kaki di sana Di saat ia turun, Kinchen merasakan kalau ada yang selalu mengikutinya Dan ia mengira kalau ada pelacakan segel di tubuhnya Namun di saat ia memeriksanya, ia tidak menemukan apa-apa Di saat itu juga, Kinchen membuat formasi tingkat tingginya untuk menjebak siapa saja yang sedang mengikutinya Karena mereka akan melakukan sesuatu kepadanya, maka Kinchen juga tidak akan menahan diri Di sisi lain, tetua sekte iblis darah dan para muridnya sedang mencari Kinchen Dan ia menemukan jejak Kinchen di sana Muridnya pun berkata kepada tetuanya, Kinchen hanyalah praktisi tingkat mistik Kenapa ia bisa bergerak sangat cepat Lalu tetuanya mengatakan orang yang bisa bergerak cepat di hutan pegunungan ini Siapa lagi kalau bukan Kinchen Dan ia tidak boleh berhenti di sana Mereka pun bergegas kembali untuk mencari Kinchen Kita kembali ke Kinchen Di sana, Kinchen merasakan ada seseorang yang datang Dan ternyata budak hitam lah yang membuntuti Kinchen Budak hitam pun sangat senang karena kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil Dan akhirnya bisa menyusul Kinchen Kinchen pun mengatakan bagaimana cara menemukan dirinya Dan ternyata serangga pencari roh milik budak hitam ada di baju Kinchen selama ini Budak hitam berkata, Kinchen pikir dengan menunggangi elang bulu besi bisa melirikan diri dari tangannya Dan ia akan menyiksa Kinchen berlahan-lahan di sana Dan memberi rasa sakit yang sebenarnya kepada Kinchen Kinchen pun menjawab dengan santainya Kalau ia ingin sangat melihatnya bagaimana ia menyakiti Kinchen Di saat itu juga, budak hitam masuk dalam perangkap formasi Kinchen Lalu Kinchen langsung mengaktifkan formasi tersebut dan menyerangnya Budak hitam pun masih bisa menangkisnya dengan tantekal hitamnya Dan ia tahu kalau formasi Kinchen setidaknya formasi tingkat lima ke atas Dan ia heran dengan kultivasi Kinchen yang begitu cepat Ia juga tahu kalau formasinya lebih dari satu Ia pun mengeluarkan serangga pemakan rohnya untuk mencari asal-usul formasi Kinchen Lalu Kinchen tahu kalau serangga pencari roh memiliki persepsi yang tajam Dan ia tidak bisa membiarkan serangga itu menemukan sumber formasinya Kinchen pun langsung menyerang ke arah budak hitam dengan formasi pedangnya Dan bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya Terima kasih semuanya Terima kasih telah menonton!